jadi teman-teman semuanya Alquran ini salah satu faidah ketika kita sering membaca Alquran itu melembutkan hati yang keras jadi hati kita tuh lunak jadi gampang masuk nasihat gampang masuk ilmu gampang masuk hikmah jadi enggak gampang marah enggak gampang sombong enggak gampang emosi itu jadi tenang gitu orangnya Alquran tuh coba dilihatnya ulama-ulama kita tuh tenang gitu teman-teman semuanya dan juga salah satu faidilahnya kalau kita baca Alquran itu di keterangan saya ingat tuh bisa mempercerdas jadi teman-teman yang IQ nya kurang cerdas nih ya seringlah baca Alquran Hai itu bisa mencerdaskan pikiran Hai jadi sesuatu yang yang menurut kita sulit dipelajari di pelajaran sekolah atau pondok ketika kita rajin baca Alquran itu diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu teman-teman jadi jangan lupakan Alquran don't forget to reading read baca Alquran terus apa lagi ya semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Amin ini tadi air adut Mardia ini dari mana sih ini Makasih ya udah udah banyak negur tadi besok adir lagi live ya habis subuh adek adek saya nggak tidur sama sekali teman-teman jadi bulan puasa itu enggak pernah tidur Hai nggak pernah tidur ya Hai emang aja gitu bulan nomor tahun Hai dari Madura Sumeneb Oh air dari Madura Sumeneb pernah mendok dimana dulu kamu hai 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 buatan gaus mes maksudnya ngawes tuh baca dari pagi udah selesai mani Hai jadi lokol B gimana jaya kabarnya jaya Hai kasaya Hai teman-teman kalau bisa habis subuh itu jangan langsung tidur ya Hai karena kata Nabi itu aku tidak pernah menemukan Hai apa ya menemukan rezeki yang begitu gampang dan sangat mudah kecuali Hai orang yang Hai habis subuh tidak tidur sampai terbitnya matahari Hai makan cantik madhura itu mana orang yang tidur kemarin subuh itu recep kencol peajam itu bukan hanya sekedar peribahasa tapi itu ada dalilnya lo tentu Hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi assalam tuh nggak pernah tidur habis subuh Hai jadi habis subuh baru kalau udah terbit matahari sekitar jam enam lah atau jam setengah tujuh tidur kalau memang capek Hai bangkan saya tadi ngerokok tapi udah waktunya imsaknya hukumnya gimana Hai saya ambil hukum yang saya dit aja ya buat hati-hati imsak itu Hai apa namanya kata lain dari som jadi menahan som hai insak insak isom itu al-insak ayasom atau som hai al-insak jadi sama-sama menahan kalau sudah imsak imsak Hai jadi iya kumbul akla wa syarba wawairodalikan gitu kan jadi kalau udah imsak itu itu udah nggak boleh minum udah nggak boleh makan udah nggak boleh ngerokok seumpama nih ngerokok gitu kan ya batal masanya tapi yang buat udah terlanjur ya nggak apa-apa dah bukan nggak papa terus berhenti makan nggak puasa aja tetap Hai puasa aja tetap Oke jangan sampai berhenti Hai setidaknya walaupun kamu tidak mendapatkan pahala puasa kamu mendapatkan pahala niatmu yang baik itu untuk menanjurkan puasamu karena Hai apa namanya niat yang baik itu dicatat pahala oleh Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Hai gitu teman-teman hai 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 air amardiyah ini bagus nih pengajiannya hai 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 ya imam hai 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 kalau bagi wanita yang head gimana enggak bangun subuh Hai sampai pagi tidurnya ya kan nggak wajib sholat malah haram huburnya untuk melaksanakan sosok orang yang haidku ya udah tidur aja Hai mas gimana cara hafalan yang sudah kita hafal tidak cepat hilang nah tadi kan saya ngaji itu Al-Quran solusinya Al-Quran teman-teman kan saya udah dibilang tadi kalau orang yang eh apa namanya Hai orang yang IQ nya kurang kuat dalam hafalan pelajaran berbanyak baca Al-Quran Hai karena salah satu manfaat dari kita membaca Al-Quran itu teman-teman semuanya kita itu makin cerdas Hai kalau ingin tambah cerdas IQ nya berbanyak baca Al-Quran Hai itu tapi kunut kan termasuk sunat abad gunut gunut itu sunat mu'akad Hai semrotul magfiro Hai kapan lagi ke semuanya mas kemas di Jami Agung Taman Adi Pura Insyaallah Hai kalau ada acara kalau nggak ada acara ya mau ngapain kecuali istri saya orang semuanya nanti sering ke semuanya ya udah deh teman-teman semuanya selamat istirahat yang masih lehat dan juga Hai yang mau beraktifitas selamat beraktifitas Hai jangan sampai bolong puasanya Hai terus tetap semangat kalau nggak disemangatin ayam dan jangan lupa ngaji Al-Quran hai 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 dan mungkin itu yang bisa sampaikan semoga bermanfaat teman-teman semuanya Hai jangan lupa bahagia bapaknya hai 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 kecuali apa Hai Oke deh saya pamit dulu ya temen-temen semoga puasanya lancar Hai Allah yafazhukum jami'an Amin Hai sekian dari saya Abdul Adam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai